Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Hiskia Oke, kali ini aku mau sharing tentang apa ya, sesuai judulnya ya Paham vs Forex Mungkin sudah banyak video yang membahas hal ini ya Tapi disini aku mau juga sharing dari sisi aku tentang saham dan forex Kenapa aku mau sharing ini? Karena ini adalah bagian dari daily routine aku juga Aktivitas yang aku lakukan setiap hari ya Macam kerja, seperti itulah Jadi aku mau bagiin ilmu dan pengalaman yang sudah aku dapat dari awal Sampai sekarang dan akan dapat lagi Aku kalau ditanya sudah berapa lama berkecimpung di dunia yang berhubungan dengan saham dan forex Ya, sudah lama juga ya kalau ditanya Sejak zaman awal transaksi itu masih seperti apa Awalnya sih aku terjun itu di saham Di backgroundku ini Tentang forex ya Screen forex Sedangkan saham Mana ini? Ini dia Eh, bukan Saham mana ya? Saham, 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 saham Ini dia saham Jadi aku minimize Jadi balikin lagi ke forex ya Jadi Awalnya itu di saham Terjunnya di saham Jadi waktu itu Ketika saham itu masih Quotenya kita lewat SMS atau RTI Terus kalau kita mau ada deal Kita telpon dulu ke bilirnya Dan seperti itu Kalau sekarang sudah enak sekali ya Sudah kita bahkan bisa transaksi Di mana aja Lewat handphone Lewat laptop Pokoknya sekarang Sangat mudah lah Dipermudah semua Tapi kalau dulu Susah Nggak susah sih ya Memang harus zamannya seperti itu Ya sejak itulah aku Terlibat di saham Dan kemudian Seliring berjalannya waktu Nggak lama Tetap juga aku cari informasi Tentang forex Nah Pertama Aku mau share dulu Kenapa aku tertarik Dengan saham dan forex Terlebih di forex ya Awalnya aku memang Melibatkan diriku Di transaksi saham Seperti yang aku bilang tadi Nah sering berjalannya waktu Aku juga coba untuk Terlibat di forex market Dulu memang Nggak semudah sekarang Sekarang ada banyak broker Yang bisa Untuk buka online Awalnya Kalau untuk di forex itu Aku di FXCM UK Dan Wanda SG Kalau sekarang Sudah banyak banget Yang gampang Kayak FBS Apalagi Octa XNES Awalnya sih Di FXCM Kita mau deposit Kita harus wire Potong 40 dolar Kembali ke pertanyaan Pertama tadi Kenapa aku tertarik Di dunia saham dan forex Jawabannya simple Karena Dinamis Itu Membuat pikiran Aku itu Untuk selalu berusaha Menyesuaikan Dan Apa namanya Take control Memegang kendali Atas diri Kita sendiri Terhadap pasar Seperti itu Jadi Transaksi saham dan forex Itu adalah sesuatu yang dinamis Menurut aku Membuat pikiran kita Untuk continue Berpikir Lagi Belajar Lagi Jadi pasar saham dan pasar uang Adalah sesuatu yang dinamis Itu sangat Menguras energi Menguras energi kita Oke Apa yang mau aku bagikan lagi Yang pasti Sesuai judul Perbedaan saham Versus forex Pertama Aku mulai dari pengertiannya dulu ya Mungkin ada banyak Informasi di youtube Di google Tentang saham dan forex Tapi aku pengen Kasih singkat aja Jadi saham Kalau menurut aku adalah Surat berharga Yang diterbitkan Suatu perusahaan Bentar ya Sebagai tanda bukti Kepemilikan Dalam perusahaan tersebut Pemilikan kita Dan perusahaan itu Perusahaan terbuka Akhirnya Sedangkan forex Sesuai namanya Foreign exchange Yaitu perdagangan mata uang Antara dua Per currency Atau dua mata uang Dari negara Seperti euro Over USD Jepan Over Audi Nah untuk detail definisi Sebenarnya kita bisa cari Di google Gampang Tapi secara sekilas Aku pengen kasih tau Seperti itu Itu pengertiannya dulu Nah sekarang Perbedaannya Untuk saham Saham itu yang kita transaksikan Adalah surat berharganya Dengan nilai tertentu Yang didapat dari perhitungan Secara finansial Secara fundamental Perusahaan tersebut Sedangkan di forex Yang kita perdagangkan Adalah nilai relatif Antara dua mata uang Suatu negara Berdasarkan nilai mata uang Negara tersebut Terhadap pairingnya dia Contoh kalau sekarang Saham bris Sekarang di harga berapa ya Saham bris Saham bris Itu Di harga Mana nih bris Saham bris di harga 1.700 Over Sedangkan Untuk Euro 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 di 1.08312A Ini aku masih ada Open posisi ya Open posisi di Euro Sama di Audi Jepan Nah Itu jadi perbedaannya Itu Apa yang ditransaksikan Nah kemudian Perbedaan berikutnya Itu Terkait dengan Modal investasi Untuk Trading saham Dan forex Nah kalau Di saham itu Misalnya kita Invest 10 juta Ini lebih ke leverage Sebenarnya ya Di saham itu Tidak ada leverage Di forex Itu ada yang namanya Leverage Leverage itu Pengungkit ya Ini kalau kita Transaksi di saham Kita Kita Inisial Modal kita itu 10 juta Ya berarti 10 juta itulah Kemampuan kita Untuk membeli Surat berharga Di pasar caham Sedangkan kalau Kita di forex Ada yang namanya Leverage Tadi Itu pembandingnya Seperti 1 banding 200 1 banding 600 Banding 100 Banding 50 Jadi kalau misalnya Modal kita 100 USD Kita buka akun Dengan leverage 1 banding 500 Berarti Kemampuan beli kita Terungkit Menjadi 500 Kali 100 50 ribu USD Nah ini terkait juga Dengan Unit Dalam Unit di forex Itu Unit 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 Lotnya Itu Jadi 1 banding 100 ribu Nah seperti itu Kalau memang Kita belum paham banget Bagaimana untuk Menghitung Berapa sih modal Yang diperlukan Untuk transaksi Suatu pair Terhadap margin Yang dibutuhkan Nah nanti Aku coba bikin Bagaimana Video bagaimana Cara untuk Menghitung Margin Atau modal Yang dibutuhkan Untuk Suatu Apa namanya Saham Eh Saham forex Kemudian Apalagi Perbedaan yang lain Kalau perbedaan Antara saham Dan forex Itu Satuannya Kalau di saham Itu Satu lot Sekarang 100 lembar Dulu pernah Satu lot Sama dengan 500 lembar Cuman dirubah Supaya Lebih menarik Lagi Ke investor Atau trader Sedangkan Untuk forex Satuannya Tetap lot Tapi terkecil Dimulai dari 0,01 Dan account Dan juga Ada jenisnya Ada mini account Mikro Ada yang standard account Nah kemudian Apa lagi Perbedaan berikutnya Itu di jam perdagangan Kalau saham Itu kita trading Jam 9 Terus Sampai siang 12 Istirahat Jam 1 Setengah Eh hari jumat Setengah 2 Baru sampai jam 4 Closing Waktu Waktu jamannya Covid Itu Waktu tradingnya Itu singkat Banget ya Jadi gak menarik Memang pas Jaman Covid Dan ada cerita lagi Kenapa saham itu Gak menarik Buat aku Sampai sekarang Tapi nanti Di next video lah Apa lagi Tadi sudah Tadi sudah apa Waktu Apa yang diperdagangkan Lotnya Modalnya Leverage Terus Oh ini Apa sih yang mempengaruhi Perdagangan saham Dan forex Pasti beda ya Kalau saham Sudah pasti Yang mempengaruhinya itu Ya kinerja perusahaan itu Kondisi ekonomi Satu negara Terhadap perusahaan itu Jadi skopnya Memang lebih kecil Lebih mikro lah Sedangkan di forex Itu Lebih Yang mempengaruhi itu Lebih sekala besar Ya Kayak makro Kebijakan negara tersebut Kebijakan moneter Terus Kebijakan perekonomian Dia terhadap negara lain Ya pokoknya Secara luas Tapi Pada akhirnya Justru lebih mudah Mempelajari yang secara Luas secara makro Ketimbang mikro Menurut aku Tapi Tapi setelah Dari pengalaman Awal Trading Terjun di pasar Forex saham Itu pada akhirnya Itu kita gak pakai Nanti aku cerita lagi Sampai Kenapa itu sebenarnya Gak Gak terpakai Oke Tapi paling gak Untuk step-step Yang sudah aku jalanin Ya seperti itu Pelajarin itu dulu Jadi Perbedaannya tadi Itu sudah apa aja ya Sudah di leverage Satuan transaksi Jam perdagangan Apa yang diperdagangkan Terus Pergerakan Apa yang mempengaruhi Perdagangan Apalagi Hmm Kalau di forex Oh iya di forex Ada yang namanya margin call Sedangkan di saham Gak ada Nah MC Margin call Ini sesuatu yang Menakutkan Buat para Trader Kalau memang Masih Beginner ya Bahkan Beginner Advanced Expert Itu masih Masih sering Margin call Kecuali Kamu sudah Pro Sudah Di atas Expert Di atas pro Sudah profesor lah Itu Biasanya margin call Itu Gak Gak jadi masalah Dan gak akan pernah Si Sebenernya Nah Kalau di saham itu Gak ada Yang namanya margin call Yang di saham itu Ada namanya Floating doang Floating loss Di forex juga ada floating Semuanya floating Awalnya Di forex itu Ada margin call Itu batasan Seberapa kuat Margin kita Terhadap Penurunannya Pergerakan saham Eh pergerakan nilai Mata uang kita Jadi Kalau di saham Misalnya dia lagi Floating loss Ya biarin aja Nunggu Berapa lama Misalnya kita punya seribu Dia turun ke empat ratus Nunggu aja sampai seribu lagi Dia gak Gak ada batasannya Nah Kalau di forex Itu kita harus menjaga Supaya gak kena Margin call Yaitu suatu posisi Dimana kita Sudah gak sanggup lagi Dana kita itu Untuk nge-backup Floating minus yang tadi Nah Sederhananya gini Jadi Kalau kita punya modal Seratus ribu Kita buy euro USD Nah Buy kan berarti Ekspektasi naik Ternyata harga turun Nah Modal transaksi kita Untuk long Tadi itu Cara menghitung marginnya Itu kan 23 ribu Nah Tapi pasar Nanti aku bikin video deh Gimana cara menghitungnya Tapi sekarang udah gampang Ada Kalkulator Online Nah Ketika pasar turun lagi Maka harga EUR USD Kita kan minus Nah modal awal kita Seratus Kurang 23 Itu berarti Berapa tuh 77 ya 23 77 ribu Nah 77 ribu Itulah backup Modal kita Kalau misalnya Harga EUR USD Kita itu Turun terus Nah itu Ada rasionya Nah itu Mereka akan tertutup Otomatis Kalau rasio kita itu Udah gak Mencukupi lagi Nah Ketika tertutup Otomatis Maka Apa yang kita punya tadi Akan hilang Habis Modalnya Padahal kita hanya Baru buka satu posisi Seperti itu Terus Perbedaan lagi Sudah pasti Brokernya ya Cara bukanya Itu Kalau di saham Kita bisa Bukanya Gampang Sekarang Di Forex juga Gampang lah Sekarang Tinggal fotokopi Fotokopi Udah jadi Nah terus Apa lagi ya Oh Kalau persamaannya Persamaannya Sama-sama transaksi Di pasar Yang berhubungan Dengan uang Oh ini Perbedaannya lagi Kalau di Saham Itu Keuntungan kita Dari Dividend Sama dari Selisih harga Antara beli Dan jual Sedangkan di Forex Kita Dapat Untung Dan rugi Itu Dari Selisih harga Juga Harga beli Dan harga jual Jadi Tidak ada yang namanya Dividend Sedangkan Di Oh ini Di pasar saham Itu Ini tentang arahnya Berarti Di pasar saham Kita hanya Bisa bertransaksi Satu arah Artinya kita Beli dulu Baru bisa jual Kalau zaman dulu Itu kita bisa pinjem Tapi itu Bisa pinjem kita Dulu aku Sering minjem Ngeshort dulu Di saham Cuman Sudah tidak dibolehin lagi Sedangkan di Forex Kita bisa Transaksi Dua arah Jual Dan beli Bahkan di Pair yang sama Jatuhnya jadi Hedging Nah seperti itu Jadi perbedaannya Di saham Searah Di forex Kita bisa dua arah Terus perbedaan Lainnya Kalau di forex Itu lebih Apa ya Spot jantung Lebih Kedekan Buat yang Tidak Terlalu Paham Sebenarnya Tidak Gitu Kalau Misalnya Kita memang Sudah Belajar Ada juga Nanti Belajarnya Tentang Psikologis Trading Itu antara Saham dan forex Itu sebenarnya Sama 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 Ngerinya Itu Orang Ngeri Takut Kehilangan Uang Itu Doang Cuman Kalau Nanti Secara Kalau sudah Belajar Lagi Itu Bukan Jadi Nomor Satu Kadang Orang Bilang Apa yang Harus Yang Paling Mempengaruhi Di Trading Forex Dan Saham Itu Katanya Psikologis Tapi Sebenarnya Tidak Itu Menurut Aku Pandangan Pribadi Itu Perbedaan Perbedaannya Tadi Sedangkan Kalau Di Persama Sama Sama Untuk Cari Uang Kalau Saham Dan Forex Bisa Analisa Teknik Atau Charting Bahasa Kerennya Benernya Sama Nah Untuk Transaksi Sekarang Semuanya Sudah Gampang Persama Seperti Itu Persamaan Lainnya Apa Ya Sama Sama Harus Serius Sekali Ya Hanya Serius Dan Fokus To Make Money So If you Are Doing This Just For Fun Then It's Not The Place You Are Looking For Maybe The Best Place For Fun Is Casino Menurut Aku Karena This Is Job Disini Where You Can Make Money Make Living From Stock And Forex Yeah Seperti Itu Jadi Totally Fokus You Have To Be Present At Front Of Computer Front Of Chart You Have To Be Present It Means Pikiranmu Gak Boleh Kemana Mana Kalau Lagi Memang Trading Present Nanti Aku Mau Buat Video Itu Juga Itu Penting Banget Ya You Have To Be Present Itu Penting Banget Terus Apalagi Keduanya Butuh Apa Namanya Learning Curve Learning Curve Dia Ini Sama Continue Terus Jalan Jadi Gak Bisanya Belajar Fundamental Aja Belajar Basic Nya Harus Advanced Intermediate Technical Nya Bahkan Nanti Psikologis Nya Juga Ada Pada Akhirnya Nanti Setelah Belajar Semuanya Itu Kita Melihat Belakang Apa Yang Kita Pelajari Oh Ternyata Itu Semua Dibutuhkan Tapi Ada Yang Intinya Aja Menguasai Intinya Ini Nanti Yang Baru Oh Ya Ternyata Trading Forex Itu Susah Bukan Gampang Jadi Kalau ada Video Bilang Trading Forex Kayak Iklan-iklan Di Youtube Trading Forex Bisa Dari Mana Aja Emang Bisa Cuman Bisa Bisa Rugi Pasti Rugi Kalau Aku Bilang Jadi Itulah Sebenarnya Kenapa Aku Mau Coba Berbagi Informasi Apa Yang Aku Pelajari Dan Apa Yang Aku Alami Dari Awal Terjun Di Saham Dan Forex Jadi Kenapa Menarik Karena Memang Dinamis Oke Jadi Seperti Itu Oh Ya Kalau Ada Yang Nanya Mana Yang Lebih Menarik Trading Saham Dan Forex Well In My Personal Opinion I Prefer To Trade Forex Rather Than Indonesian Stock Market Kenapa Karena Singkatnya Sasar Saham Indonesia Ini Tergantung Pemerintah Tergantung Regulasi Dan Sekarang Regulasinya Jelek Kalau Menurut Aku Nanti Aku Buat Video Lagi Kalau Ada Waktu Kalau Sempat Ini Aku Lagi Dopun Posisi Nanti Aku Bikin Banyak Banyak Tricknya Sebenarnya Untuk Trading Forex How To Make Living From Forex Jadi Tidak Seperti Video Video Yang Lain Jadi Memang Ada Ada Yang Bilang Seperti Ini People Orang Yang People Who Don't Know Talk People Who Know Don't Seperti Itu Jadi Bukan Mau Buat Apa-apa Tapi Aku Mau Bagi Aja Mau Bagi Trick Trick Tapi Trick Bukan Trick Umum Trick Yang Trick Yang Memang Tidak Mau Dibagiin Gitu Tapi Seperti Itu Dulu Jadi Kalau Memang Video Ini Menarik Boleh Di Subscribe Boleh Ditekan Lonceng Supaya Nanti Tidak Ketinggalan Apa Yang Aku Bagi Bagiin Terus Oh Ya Tadi Quotenya Yang Satu Terus Aku Punya Quote Lagi Kenapa Aku Tertarik Di Forex Market Jadi Ada Yang Bilang If You Want To Find A Fish Go To The Fish Market If You Want To Find A Car Go To Car Dealer You Gonna Buy Car In The Fish Market Jadi Kalau Mau cari Uang Carilah Di Pasar Uang Kenapa Kalau Terjun Di Pasar Saham Kita Tidak Cari Uang Kita Ngasih Uang Buat Pemodal Itu Menurut Aku Jadi Memang Lebih Enak Transaksi Di Pasar Uang Di Pasar Saham Sudah Pasti Kita Memang Mau cari Uang Dan Pasti Loss Nya Uang Di Oke Jadi Seperti Itu Dulu Videoku Tentang Saham Versus Forex Mudah Mudahan Video Ini Berguna Buat Kalian Yang Mau Berkecimpung Di Pasar Saham Atau Forex Atau Yang Masih Awal Awal Lagi Kuliah Pengen Mendapat Sampingan Atau Bahkan Menyeri Menseriusi Pasar Saham Dan Forex Jadi Untuk Awalnya Itu Dulu Aku Mau Kasih Personal Opinion Tentang Saham Versus Forex Oke Well Next Video Kalau Aku Sempat Aku Mau Jelasin Kenapa Aku Lebih Memilih Untuk Training Forex Ketimbang Saham Seperti Yang Aku Bilang Tadi Saham Indonesia Ada Sesuatu Yang Tidak Menarik Regulasinya Jadi Kalau Ada Waktu Nanti Aku Buat Lagi Ya Thank You Udah Tonton Video Ini Don't Forget To Give Comment Give Comment Gak Usah Subscribe Gak Apa-apa Tonton Aja Karena Video Video Yang Aku Mau Kasih Nanti Bagikan Itu Mudah Mudahan Berguna Oke Thank You For Watching Terima Terima Kasih Tidak Tidak Tidak